Intro Baiklah sekarang saya akan coba lagi jelaskan pengurangan dengan menuliskannya dan dengan mencoretnya ya perhatikan baik-baik sekarang kita perhatikan disini ratusan puluhan satuan akan dikurang satuan ya saya akan tambahkan ratusan dan puluhannya 0 dan 0 ya ratusannya 0 puluhannya 0 selanjutnya kita lihat satuannya dulu kita lihat 2 tidak bisa dikurang 8 ya apa yang terjadi kita minta tolong pada puluhannya ya jadi puluhannya kita coret karena dia harus memberi pertolongan kepada satuannya ya coret jadi tinggal 2 10 di atas ya ini kemudian setelah itu kita lihat puluhannya puluhannya 2 dikurang dengan puluhan 0 aman dia bisa melakukan pengurangan jadi tidak usah pinjam dengan ratusan nah sekarang pengurangan bisa berjalan mulai dari ratusan ratusan kurang ratusan puluhannya sekarang menjadi 2 puluhan kurang puluhan kemudian satuan kemudian satuan kurang satuan 10 dikurang 8 2 masih ada 2 kita coba soal yang berikutnya kita lihat disini ratusan puluhan satuan ini hanya puluhan dan satuan kita beri ratusannya sekarang kita mulai lihat lagi mulai dari satuan kita lihat satuan dengan satuan 5 bisa dikurang 5 sehingga tidak perlu meminjam dari puluhannya baru sekarang kita lihat puluhannya 2 bisa tidak dikurang 4 oh tidak bisa 2 tidak bisa dikurang 4 jadi puluhan ini harus minta tolong atau pinjam kepada ratusannya kita pinjam kepada ratusannya berarti kita coret jadi tinggal 4 sekarang kasih pinjam kasih 10 ya seperti ini ya baru sekarang pengurangan bisa berlangsung berlangsung mulai dari ratusan 4 yang ini karena sudah dicoret 4 dikurang 0 4 ya kemudian ini puluhannya ada 10 disini dikurang 4 6 baru ditambahkan 2 masih ada 2 masih ada 2 8 mudah bukan? kemudian kita lihat satuannya 5 dikurang 5 ya kita coba soal berikutnya lagi selalu cek satuannya dulu 1 dikurang 9 tidak bisa jadi dia harus minta tolong pinjam kepada puluhannya kita coret puluhannya jadi disini 5 ini 10 ya sekarang kita lihat puluhannya bagaimana puluhannya nih? oh 5 bisa dikurang 4 ya aman ya tidak usah pinjam pada ratusan tidak usah nah sekarang baru pengurangan ini bisa berlangsung mulai dari ratusannya dulu 3 dikurang 2 1 ini puluhannya 5 5 dikurang puluhan 4 1 kemudian sekarang satuannya 10 kurang 9 1 ditambah 1 2 mudah bukan? sekarang kita mulai soal yang lain lagi variasi yang lain lagi ya lihat disini disini dia hanya ada puluhan dan satuan jadi kita tambahkan ratusannya nah seperti ini ya ratusannya kita lihat satuannya 7 dan 6 7 bisa dikurang 6 jadi tidak perlu pinjam kepada puluhan ya kita tidak coret puluhannya lalu kita cek puluhannya sendiri bagaimana? 3 dengan 8 3 tidak bisa dikurang 8 apa yang harus kita lakukan? oh pinjam kepada ratusannya pinjam ya pinjam berarti ini dicoret karena dipinjam 3 kasih pinjam kasih 10 ya baru kita mulai pengurangan dari depan dari ratusan ya 3 dikurang 0 3 ya nah sudah diberi pinjam ada 10 disini dikurang puluhannya 10 dikurang 8 2 masih ada 3 ditambah 3 5 kemudian satuannya 7 dikurang 6 1 ya selesai sudah pengurangannya ya kita coba jenis yang lain lagi seperti ini kita lihat disini tetap cek satuannya dulu 4 dan 9 oh tidak bisa 4 dikurang 9 apa yang harus kita lakukan? pinjam kepada puluhannya puluhannya kita pinjam kepada puluhannya ini jadi 5 memberi pinjam jadi satuannya ada 10 satuan diatasnya ya sekarang kita cek lagi puluhannya wah puluhan 5 ini tidak bisa dikurang dengan 7 bagaimana? oh kita pinjam kepada ratusannya kita pinjam ratusannya ini menjadi 4 ini kasih pinjam 10 ya baru kita berjalan pengurangan dari ratusan ratusan dikurang ratusan 4 dikurang 1 3 kemudian puluhannya ini 10 dikurang 7 3 masih ada 5 jangan lupa masih ada 5 disini ya jadi 8 ya kemudian kita satuannya belum dikurangkan 10 dikurang 9 1 masih ada 4 jadi 5 nah seperti ini ya berlatih terus anak-anak pengurangan lama-lama kalian akan mahir melakukannya oke gimana jelas 1 2 2 2 2 2 3